Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kembali lagi di channel youtube saya Untuk kali ini aku mau membuka paketan Yang isinya itu adalah Susu kumbil ya Ini saya belanja di marketplace Yaitu dari shopee Ini saya beli 5 pecah Yaitu untuk saya konsumsi sendiri Karena saya ada riwayat Perluan penyakit lambung Untuk teman-teman yang punya riwayat lambung Kalian bisa mencoba Mengkonsumsi susu ini Karena menurut saya ya Banyak manfaatnya Di lambung saya ya Jadi nyaman Asam lambung tidak sering naik Tenaga pun ya semakin boli Aktivitas air yang semakin lancar Karena asam lambung itu ya Sangat mengganggu bagi saya Apalagi kalau sudah rasa was-was Ada rasa ketakutan yang bikinnya Mumat Bingung Jadi aktivitas terganggu Ini itu baik dikonsumsi Dari orang hamil Anak kecil Sampai orang dewasa Ini aman Dan pastinya menyehatkan Susu ini terbuat dari susu kambing Dan ada campuran bahan-bahan herbal lainnya Seperti daun kelor Mengkudu Dan lain-lain Susu ini pun Apa Baunya pun Tidak berengus Tidak bau kambing Jadinya itu Anak-anak Dijamin suka Apalagi yang tidak suka Susu Sapi bisa Dialihkan Pake Susu kambing ini Ini pun sangat Terjangkau ya Sudah pastinya banyak manfaatnya Ini saya beli di marketplace Dengan harga 22.500 Kalau biasanya Kan untuk di toko Untuk harga per bijinya 30.000 Kan aku Belanjanya Banyak seperti ini Langsung 5 Jadi kalau Balai dari Marketplace Itu lebih murah Dengan harga 22.500 Ini pun aku dapat Surat cinta Dari tokonya Tokonya itu Tempat apa Tidak cuma di Shopee Ada di Lasada Tokopedia Bukalapak Dan Ini pun ada Nomor WA nya Bisa dihubungi Intinya Untuk kalian Yang lagi Ada keluhan Penyakit Terutama Asam Lampung Kalian bisa Mencoba Susu ini Ini pun Kita pun Selera makannya Jadi lebih Enak Tadinya Malas-malasan Mau makan Kalau minum Susu ini Jadinya Pengen makan Terus Biar Berat badan Kita pun Semakin tambah Apalagi yang Lagi badannya Kurus Pengen menaikkan Berat badan Bisa mengkonsumsi Susu Gumbel ini Bisa diminum Dua kali sehari Untuk proses penyembuhan Dua atau tiga kali sehari Kalau saya sih Biasanya dua kali Di pagi dan Sebelum tidur Kalau untuk pencegahan Bisa kalian minum Satu kali sehari Gak apa-apa Nantinya Setiap hari Minum Terima kasih Sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Dan sampai ketemu Di video saya yang berikutnya